selamat menikmati jurusan teknik kimia mineral saya akan mempresentasikan alat advanced process control system pada praktikum instrumentasi dan pengendalian proses selamat menikmati selamat menikmati dan kabel terhubung dengan arus listrik pada power supply menaikkan tombol general switch untuk menyalakan arus DC tekan tombol on pada DC power switch untuk menyalakan arus AC memutar tombol emergency dan membuka kunci star maka arus AC akan menyala menekan tombol on untuk memastikan arus listrik di sini terdapat dua pompa yang pertama auxiliary pemotor dan yang kedua mayor pemotor di sini saya akan menggunakan auxiliary pemotor di auxiliary pemotor terdapat dua kabel yang digunakan yaitu warna biru dan merah pemasangan kabel bisa saja terbalik tetapi sebaiknya sesuai dengan warna yang ditentukan dengan alasan keselamatan biru dengan biru dan merah dengan merah selanjutnya menghubungkan kabel merah pada tegangan 24V pada sambungan bottom tank selanjutnya menghubungkan kabel merah pada tegangan 24V ke DC power 24V selanjutnya menghubungkan kabel merah menghubungkan kabel biru 0V ke DC power 0V menghubungkan kabel biru 0V ke M1- selanjutnya menghubungkan kabel hitam bottom tank ke M1- kemudian menekan tombol on menghubungkan kabel power untuk menghidupkan komputer sebelum menekan tombol on pada akselir pump motor memastikan keran F1-1 terbuka dan F1-2 terbuka kemudian menghubungkan kabel biru 0V kemudian mengklik praktik 1 tekan tombol start untuk mengetahui tinggi permukaan pada bottom tank yang terdapat pada mini plan demikianlah cara pengoperasian alat advanced process control system pada praktikum instrumen dan pengendalian proses untuk mengukur tinggi permukaan air atau level terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!